Intro Uji calon pimpinan KPK tadi saya terpotong ketika politikus P3 hendak menjawab apa alasannya melamar dan kemudian sudah lolos seleksi tahap awal calon pimpinan KPK. Silahkan Bang Ahmad Yeni. Pertama saya ingin stekmenisasi negatif itu kalau politisi tidak bisa atau tidak boleh berbakti dalam bidang-bidang tertentu hanya bidang-bidang tertentu saja. Kalau kita lihat sejarah republik ini dibangun dan dibesarkan juga oleh para politisi tentu politisi yang punya moral dan etik. Negeri ini kan didirikan oleh bapak-bapak kita yang berlatar belakang politisi. Saya selalu mengatakan bahwa senior beliau dan menjadi anutan beliau, abang kita ini Pak Jasman, Pak Bahrudin Lofa, menjadi jaksa agung pada waktu dia diangkat menjadi jaksa agung, pernah menjabat politisi juga. Ketua Dewan Pakar, Partai Persatuan Pembangunan, ternyata dia bisa melaksanakan tugas-tugas seperti itu. Jadi dikotomi antara politisi dan non-politisi itu dan dikotomi-dikotomi ilustria itu menurut saya tidak begitu tepat. Harus diletakkan pada personal dan integritas orang masing-masing tersebut. Dan Anda sendiri secara personal maju karena apa? Yang pertama bahwa janji-janji kemerdekaan itu yang dituangkan dalam pembukaan undang-undang-undang sebagian tadi Mak Monica mengatakan adalah kewajiban mesejahterakan rakyat. 70 tahun Indonesia Merdeka ini pertanyaannya apakah janji-janji kemerdekaan itu semakin mendekati atau semakin jauh? Menurut saya semakin jauh. Apa kendalanya? Satu di antara faktor yang terpenting adalah persoalan korupsi. Korupsi di kita ini sudah begitu mengurat akar, berbagai macam sektor sudah masuk ke rana-rana korupsi itu sendiri. Mulai surupsi di sidang penerimaan dan korupsi di bidang pengeluaran. Mulai dari sektor-sektor korupsi yang bersimpat konvensional sampai korupsi yang bersimpat yang sangat begitu canggih, yang sulit untuk dideteksi. Dan Anda akan bisa mengatasi itu dengan menjadi calon pimpinan KPK? Ya, mudah-mudahan. Dan tentunya kan tidak bisa sendiri karena ini kan memilih 5 orang. Kalau 5 nanti, 4 kan 2, nah ini menjadi problem kita juga. Problemnya Bang Nasir lah nanti di Komisi 3 itu. Oke, yang jelas seleksinya sekarang menghasilkan 4 karena 2 sudah dipilih pada periode sebelumnya. Baik, tadi Anda menyebut Bang Nasir, saya ingin lempar ke Bang Nasir Jembil dan juga Bang Zainal Arifin Mohtar. Adakah yang ingin Anda soroti spesifik dari 5 calon yang ada malam hari ini? Ya, saya menarik kalau melihat Pak Sahrul Mama ya. Pak Sahrul Mama? Ya, artinya kalau kita dengar pembicaraan beliau tadi sudah mencoba untuk mengisi posisi direktur di KPK, tapi gagal. Kemudian di deputi juga gagal. Sekarang ingin lebih tinggi lagi menjadi calon pimpinan KPK. Ya, mudah-mudahan tidak gagal Pak Sahrul. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah, kenapa kita menjadi salah satu negara paling korup. Bukankah semenjak kemerdekaan hingga saat ini, pemerintah Indonesia selalu mempunyai lembaga institusi anti korupsi. Tetapi kenapa kemudian korupsi tetap saja merajalela? Anda ingin yang menjawab Pak Polisi? Dan Pak Ahmad Yani, saya minta 2 orang ini untuk bisa menjawab. Oh begitu ya, ini karena teman sendiri dulu sama-sama di Komisi 3. Seharusnya dikasih batasan, tidak boleh bertanya, tapi bolehlah malam ini. Pak Sahrul Mama, silakan Anda jawab. Terima kasih. Jadi memang seperti tadi yang disampaikan oleh beliau tadi, Pak Indardi, bahwa sejak dulu korupsi itu tidak berhenti, dan sampai saat ini. Karena memang kita lihat penanganan korupsi itu sudah semakin kuat dan semakin baik, dan bahkan dengan adanya KPK dibentuk ini, penanganannya sudah luar biasa. Mengalahkan, ya seperti penyidik yang saya kebetulan seorang penyidik, di Polri, melakukan Polri dan Jaksa dalam melakukan suatu tindakan, dan punya kewenangan yang luar biasa. Anda mengakui mengalahkan? KPK mengalahkan? Dalam arti kewenangan. Kewenangan pasti melebihi, bukan mengalahkan, ya melebihi. Diberikan kewenangan yang lebih dibanding polisi dan Jaksa. Berarti itu kan sudah bagus itu. Artinya ada wadah, ada organisasi yang melakukan ini. Namun kenapa ini masih ada? Tentunya harus kita bertanya, kenapa? Apakah harus penegakan hukum saja? Tidak, padahal tugas-tugas KPK atau tugas-tugas orang resursi itu banyak. Di samping penegakan, ada supervisi, ada pengawasan di bidang kelembagaan, dan lain sebagainya. Tentunya ini kita harus pelajari secara umum. Bahwa bagaimana membuat, seperti di Niawacita, membuat etika meningkatkan moral. Mungkin bagaimana moral kepada pegawai-pegawai, aparat-aparat pemerintah. Boleh saya potong sedikit? Silahkan, silahkan. Pak Syahrul Mama, kira-kira kalau bicara soal moral, kira-kira, let's say, simple saja jawabannya. Kira-kira poin 1 sampai 10, tingkat moralitas di kepolisian kira-kira berapa poinnya? Jadi begini, kalau berbicara moralitas tidak bisa dihitung. Poin aja lah Pak, poin aja. Tidak bisa dihitung, saya tidak bisa menghitung antara dengan angka. Ini Anda spesifik nanya kepolisian? Ini saya tanya satu persatu. Moralitas itu hubungannya dengan yang di atas, kalau menurut saya ya. Kalau integritas, diubah integritas, menilai integritas? Kalau integritas ya, kita lihat tidak bisa kita mengatakan bahwa pasti ada oknum yang bagus dan ada yang tidak bagus. Kenapa sih penyebabnya kira-kira kepolisian, kenapa gagal memberantas korupsi, lalu kemudian KPK dihadirkan? Tidak bisa kita bilang gagal. Kenapa? Di undang-undang KPK kan ada. Kalau saya menyatakan tidak bisa dikatakan gagal. Kalau dibilang gagal berarti tidak ada yang dilakukan pengungkakan. Hanya kita tidak pernah melihat apa yang dilakukan oleh polisi. Oke, saya ganti bahasanya. Di undang-undang KPK mengatakan, karena pemberantasan korupsi oleh kejaksaan dan kepolisian belum optimal. Kenapa sih belum optimal, Pak? Itu tadi, dengan adanya perlu dukungan sekarang gini, dalam rangka untuk melakukan suatu kegiatan KPK, ulangi, pemberantasan korupsi, KPK diberikan kewenangan yang sangat luas. Kenapa Polri dan Jaksa juga? Kenapa tidak diberi kewenangan yang sebegitu besar? Sehingga kita bisa bersama-sama, berjuang bersama-sama, sinergitas, melaksanakan. Tidak ada yang harus dikedepankan, dikebelakangkan. Berarti sebenarnya tidak perlu ke KPK, kan? Mending kejaksaan dan kepolisian saja yang dikasih kewenangan itu, kan? Ya bisa saja. Sehariannya dikasih kewenangan seperti itu, mungkin saja bisa kita lakukan seperti itu. Oke, kita kasih tepuk tangan. Saya mau bertanya ke Pak Jasman. Pak Jasman, dijawab jujur. Konflik KPK Polri kemarin, lebih banyak salah KPK atau lebih banyak salah polisi? Sebenarnya ini penyakit birokrasi. Penyakit birokrasi itu cenderung, dia itu mengkooptasi. Cuma saya tidak dalam kapasitas untuk mengatakan siapa yang mengkooptasi. Saya tidak mungkin bertanya ke polisi, ke Pak Syahrul Mama, dan mungkin saja yang lain juga akan bilang ke politisi, saya sudah tahu jawabannya Pak Ahmad ini. Karena saya bertanya ke Anda, konflik KPK Polri kemarin, salah siapa Pak? Saya tidak mengatakan salah dan tidak salah. Yang lebih banyak benarnya yang mana? Saya hanya mengatakan bahwa birokrasi ini. Birokrasi di? Termasuk di KPK, termasuk di Polri. Lebih banyak yang? Saya tidak mengatakan salah. Mohon maaf, saya tidak bisa mengatakan salah. Kalau begitu pertanyaannya saya ubah. Anda setuju tidak kemarin itu ada kriminalisasi terhadap pimpinan KPK? Kita pahami dulu, apa yang dimaksud dengan kriminalisasi? Mencari-cari kesalahan. Mencari-cari kesalahan. Apakah dicari-cari kesalahan Abraham Samad, dan Bambang Wijoyanto, dan Novel Baswedan? Mungkin kita jangan bicara kasus. Saya bertanya kasus, Pak. Apakah dicari-cari kesalahan itu? Saya pikir tidak. Jadi yang dilakukan polisi betul? Saya tidak mengatakan itu karena yang pasti harus kita pahami dulu. Apa sih kriminalisasi itu? Oke. Itu dia. Jadi kalau memang... Jadi Anda tidak mau menjawab? Anda tidak enak? Kita break dulu kalau begitu. Nanti setelah break mungkin bisa mau menjawab setelah pariwara tanpa di mata tuju. Duduknya jangan sebelah-belahan. Apa? Duduknya jangan sebelah-belahan. Oh begitu ya? Setelah break. Sampai jumpa.